Pirsah, hari ini diprediksi menjadi hari terakhir puncak arus balik periode kedua pada masa lembaran 2023. Namun, apakah terjadi peningkatan arus lalu lintas saat ini? Kita akan tanyakan langsung ke rekan-rekan di sejumlah titik. Ada Andri Septian dari Cipali dan Rifki Nafis di Cilenyi, jawabannya kita akan ke Andri Septian terlebih dahulu. Selamat pagi Septian. Septian, ada berapa total kendaraan yang sudah keluar dari gerbang tol Cipali menuju ke Jakarta? Selamat pagi, Valen. Untuk saat ini saya sedang berada di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Namun sebelumnya kami juga memantau untuk aktivitas seharus lalu lintas di ruas tol Cipali sejak dari tol Palikanci hingga ke gate Palimanan untuk seterusnya melaju ke arah ruas tol Cipali sampai ke Cikatama. Namun untuk pantauan kami pada pagi hari ini, Valen, untuk volume kendaraan yang melintas di sepanjang ruas tol Cipali termasuk dalam kondisi yang ramai lancar namun cenderung lengang. Dimana memang sebelumnya pada semalam ini telah terjadi cukup peningkatan yang signifikan di sepanjang ruas tol Cipali khususnya kendaraan yang melewati gate Palimanan. Kami bisa sampaikan, Valen, untuk dalam dua hari terakhir sejak Sabtu pagi hingga Minggu pagi Satlantas Polresta Cirebon mencatatkan kendaraan yang keluar ke gate Palimanan ini mencapai 70.000 kendaraan. Namun berbeda pada hari Minggu kemarin hingga Senin pagi ini Satlantas Polresta Cirebon mencatatkan sebanyak 82.000 kendaraan. Ini artinya terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada periode yang sama sekitar 12.000 kendaraan. Begitu juga dengan sepanjang ruas tol Cipali yang hingga ke Cikambek Utama pihak kasaratol mencatatkan untuk kemarin ini sebanyak 112.000 kendaraan. Selain itu Valen untuk secara keseluruhan dalam ruas tol teras Jawa hingga ke Cikambek Utama dalam arus balik ini sejak tanggal 24 April hingga hari ini tanggal 1 Mei 2023 atau H plus 8 pihak jasa marga mencatatkan sebanyak 630.000 lebih kendaraan telah keluar dari ruas tol teras Jawa menuju daerah Ibu Kota ataupun Jabodetabek. Namun berbeda untuk penambahan pada pagi hari ini ada terjadi sekitar 11.000 kendaraan sehingga jika kita total untuk arus balik dari tanggal 24 hingga hari ini mencapai kurang lebih sekitar 640.000 lebih kendaraan. Namun memang Valen untuk sepanjang arus balik ini kami memantau untuk sejak penerapan sistem Oneway khususnya pada tanggal 24 April sekitar pukul setengah 3 sore memang arus lalu lintas pada arus balik ini terjadi landai sehingga arus lalu lintas juga terpantau cukup ramai lancar tidak terjadi kepadatan sehingga bisa kami sampaikan bahwa untuk penerapan sistem Oneway oleh kepolisian khususnya dari Korlantas dan juga Dirjen Perhubungan Darat ini berhasil dalam mengatasi lonjakan arus balik pada lebaran kali ini dengan distribusi yang sangat rata setiap harinya hanya berkisar di angka 100.000 dan tidak pernah mencapai di angka lebih dari 130.000 berdasarkan juga data dari pihak tol Asra Cipali sehingga himbawan-himbawan juga tetap dilaksanakan meskipun sistem Oneway ini berhasil dilakukan pada arus balik ini namun juga kepadatan cukup terjadi pada malam hingga dini hari seperti semalam kami pantau untuk kondisi arus lalu lintas ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan sekitar angka 20.000 hingga 30.000 yang melewati gate Palimanan kemudian juga valen informasi lainnya saat ini saya berada di Jalur Pantura dimana hari ini adalah hari buruh tanggal 1 Mei hari libur nasional untuk kondisi arus lalu lintas di Jalur Pantura ini memang masih cukup stabil dimana pos polisi juga tersedia disini begitu juga dengan para polisi dan juga anggota TNI ditambah dengan personil kesehatan ini terus menjaga adanya antisipasi dari kegiatan ataupun elemen masyarakat yang nantinya akan melaksanakan konvoy ataupun aksi di kantor pemerintahan setempat dimana ini juga menjadi antisipasi yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa jika waktu-waktu adanya dari aksi ini akan mengganggu jalur Pantura yang khususnya menjadi titik dari pengemudi sepeda motor maupun pengemudi roda 4 ini akan kembali ke Jakarta pada puncak arus balik ini sehingga kami juga bisa sampaikan bahwa nantinya bagi para pengendara yang akan melewati jalur arteri Pantura ini dapat berhati-hati jika sewaktu-waktu terjadi aksi dari masyarakat yang dapat menyebabkan juga ketersendatan di jalur arteri untuk menuju ke daerah ibu kota Jakarta sementara demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke Anda di studio baik dari Andre Septian di Cipale Terima kasih telah menonton!